Intro Ferry Irawan dan Fena Melinda jadi sorotan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga Fena melapor ke polisi Ferry jadi tersangka Momen sakral perdikaan keduanya 10 bulan lalu di Bali pun ternoda 9 bulan dari momen indah pernikahan tersiar kabar Ferry dipanggil ke Polda, Jawa Timur terkait kasus KDRT pada Senin 8 Januari 2023 Kemudian terungkap bahwa KDRT terjadi di sebuah hotel di Jalan Dodo Kediri sehari sebelumnya Urusan seksual jadi pemicunya Fena mengaku dibekap, dipiting, dan hidungnya dibekap Dikeluar kamar hotel dengan hidung berdarah-darah Seprai dan handuk jadi bukti Polisi memeriksa Ferry dan Fena serta sejumlah karyawan hotel Setelah penyelidik bertahap Ferry ditetapkan sebagai tersangka Kamis 12 Januari 2023 Pengacara Fena, Hotman Paris, Utapea menyebut kliennya mendapatkan kekerasan Ferry selama 3 bulan terakhir Tulang rusuk Fena juga diketahui patah Hal ini berdasarkan keterangan dari dokter Menurut Hotman, kliennya tak lagi bahagia bersama Ferry Irawan Kasus KDRT Ferry Irawan ke Fena Masih terus berproses di polda jatim Ferry terancam hukuman 5 tahun Dia menampik sangkaan KDRT Melalui sahabatnya Elma Tena Ferry mengaku tak sejahat Sebagaimana berita yang beredar Elma Tena kembali terseret Kisru rumah tangga Ferry Irawan Dan Fena Melinda Ini merupakan kedua kalinya Dia berurusan dengan pasangan suami istri tersebut Sebelumnya Elma Tena kisru dengan Ferry Irawan dan Fena Melinda Terkait wedding organizer atau WO Sebelum resmi menikah Ferry dan Fena sempat ada pembicaraan dengan Elma Tena Untuk menggunakan jasa WO milik Elma Namun rencana itu menadap batal Sehingga ada pihak-pihak yang dirugikan Masalah bermula saat Ferry Irawan membatalkan kerjasama dengan WO milik Elma Tena Dan mengabaikan biaya operasional sebesar 14 juta rupiah Walau begitu Elma Tena menganggap segala permasalahannya Dengan Ferry terkait biaya operasional yang belum dibayar sudah selesai Nama Elma Tena terseret lantaran dia jadi sosok penting di balik pertemuan antara Ferry Irawan dan Fena Melinda Elma Tena merupakan mak comlan pasangan ini Elma Tena tidak menyangka usahanya di masa lalu dalam mempertemukan keduanya malah dipermasalahkan Dia pun keheranan karena namanya disebut-sebut dan dikait-kaitkan dalam kasus KDRT yang menimpa Fena Melinda Meski begitu Elma Tena bersimpati atas kasus ini Dia mengaku sedih ketika tahu Ferry Irawan sudah jadi tersangka Menurut Elma Tena, dia juga sudah mendengar cerita versi Ferry Irawan terkait KDRT Yang membuat idung Fena Melinda berdarah tersebut Ia berharap cerita tersebut dapat segera diungkapkan Terima kasih telah menonton!